Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saya senang sekali Diki Sandra dan Gracia ini bisa ketemu lagi kita di eTalk Show with BHS Om Diki bisa nyanyi gak sih saya niruin suara nyanyi itu bisa bisa coba niruin suaranya naga ke Bonar aku sudah bilang jangan aku pengin berperang bagus banget ngikutin suara kabayan eh saya begini Pak kalau misalnya Bapak mau silahkan beli kalau tidak mau biar saya yang beli ngikutin komeng Wah enggak mau berapa kamu kemanin bisa sengau banget gitu ya tapi kalau soalnya niru-niru sebetulnya ada temen saya Emang dia suka niru-niru Wah dia sih niru apa aja bisa aku tahu aku tadi ketemu di depan siapa Rian Demasif Kau lancurkan aku dengan sengkepmu Tak sadar ga kau telah menyakitiku Lala hati ini mana Mintaanmu Cintainmu Membunuhku Luar biasa silahkan 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 Baik aduh ini gak ada yang salah ya Sebentar kok ini tempat bagus banget sih Lihat deh ada motif sarungnya Wah indah sekali sangat nusantara Kenapa ada apa Ini kan TV One Ya TV One kemarin habis ulang tahun Yes Dia ngundang Nasar kalau nyanyi lagu cinta ini membunuhku gimana sih Oh Kau hancurkan aku dengan sengkepamu Tak sadarkan kau telah menyakitiku Ayolah hati ini meyakinkanmu Cinta ini Oh Oh Hanti Membunuhku Gilang Mirga Terima kasih Kang Biki Aduh Fan banget sih Terima kasih dong Kalau Iwan Fals nyanyi cinta ini membunuhku gimana Kau hancurkan aku dengan sengkepamu Emin G.A.D. Amin G.A.D. Tidak sadarkan kau telah menyakitiku Ariel Lalah hati ini meyakinkanmu cintai Oh mampu nunggu Kok Arilnya doang keyboardisnya ngga Nri? Ha? Keyboardisnya ngga usah ditiruin Udah pernah Hahaha Aduh Makasih loh Kang Iya saya udah mau undang disini Makasih yang udah mau dateng Kamu kan sibuk banget ya aku Enggalah buat TV One mah aku ngga ada sibuk Tapi kalo misalnya kita ngomongin soal impersonate Sebenernya lu kenapa pilih impersonate? Hmm menarik nih pertanyaannya nih Jadi kenapa pilihnya impersonate? Jujur sih sebenernya kan memang banyak berbagai bidang nih di dunia entertainment kan Ada acting dan nyanyi ada ya apapun itu Nah impersonate ini salah satu ranah yang mungkin tidak semua orang masuk kesana Kang Diki mungkin bisa impersonate Tapi aku lebih mengenal Kang Diki ini adalah dia adalah model Coba model apaan dia? Kang Diki model kan dari dulu kan? 93 93 model beneran Oh iya aku baru 3 tahun loh Kang Aku lahir 90 Justru itu merupakan sebuah pencapaian luar biasa dari Kang Diki Dan Kang Diki kan tadi di awal tuh bisa impersonate Ada Kabayan ya kan? Iya iya Ada juga Bang Komeng Nah maksudnya dari Kang Diki juga mungkin bisa Mungkin hampir semua artis bisa Tapi lebih gak ke arah situ kayaknya gitu Ini Kang Wawan Timlo Ah Wawan Kang Wawan tuh jago banget tuh Almarhum Taufik Safalas Almarhum Taufik Safalas Itu juga jago banget itu Tapi pada saat itu memang kata impersonate sendiri belum begitu dikenal ya? Sepertinya iya Baru cuma menirukan atau parodi atau apa ya? Parodi terkenal ya pada saat itu Itu awalnya dari mana sih kata impersonate ini sendiri? Kayaknya ya Kang Kayaknya tuh sejak munculnya Youtube Oke Kemudian akhirnya Kita bisa melihat Bagaimana orang menirukan yang lain Yang lain yang lain Kemudian dari Youtube tersebut pula lah Populer kata impersonate Karena kan di luar negeri sana Mereka sudah melakukan itu sejak lama gitu kan Jadi Menurut gue sejak itu Akhirnya Dilekatkan lah kata impersonate itu Ke orang-orang yang bisa niruin orang lain Orang lain Kalau boleh tau Iya Kang Diawali dari apa Lang? Sebenarnya dari SMP Jadi pada saat ada jam kosong tuh kan Biasanya suka guru Entah dia belum dateng karena Satu dan lain hal Kayaknya gue coba untuk masuk Kemudian menirukan guru tersebut Mengajar teman-teman gue yang ada di kelas Oh gitu Awalnya gitu Nah terus mereka pada kata-kata Oh ya mirip 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 Walaupun mungkin suara belum mirip Tapi secara gestur Gurunya siapa namanya Inget ya? Yang ditiruin Namanya Ibu Sri Marni Tuh dulu Lu ngikutinnya ibu-ibu ya lah Lu pernah gak ngaku sama guru lu Bahwa selama ini lu itu gantiin dia Selama dia belum masuk Gue gak berani Lenri Masa gue bilang Oke coba nih Jangan dong Gak datang cuma telepon doang Kita telepon ya Bu Halo Ibu Oh kayaknya ini ibu gue deh Enggak 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 Jadi mungkin ya mereka baru tahunya Ya setelah gue sering ngomong begini aja kali kan Itu yang pertama Terus yang berikutnya kedua ketiga segala macem Gimana tuh prosesnya Prosesnya sebenernya kan waktu masuk ke dunia entertainment Awalnya itu kan dari model dulu Tapi abis dari sana gue Akhirnya ada kayak pencari bakat gitu dari PH PH Disuruh casting ke PH PH mereka Acting Acting Sumpet main sinetron Jadi sinetron kan ada peran utama Ada peran pembantu utama Biasanya peran pembantu utama tuh ada temen-temannya tuh Nah gue temennya temen-temannya peran pembantu utama Tapi dapet dialog Karena dia emang pengen jadi artis Emang pengen Emang pengen Emang dia pengen jadi artis Pengen jadi artis Kang Jadi tuh dulu pernah waktu SD tuh ngomong gini ke temen-temen Kayak yang entah sesumbar doang sih sebenernya Eh guys lo pada gak mau minta tanda tangan gue nih Ntar kalo gue udah jadi artis susah lo Gitu Zumba gitu Makanya lo diusir kan dari kampung lo Karena lo sombong Usir gilang dari kampung kita Gitu Kang awalnya Makanya menuju ke impersonate itu Justru setelah 6-7 tahun kemudian Ada kesempatan untuk impersonate Akhirnya maju gitu Dan itu belajar khusus Didengarkan dulu atau gimana Jadi sebenernya prinsipnya kan kalo mau impersonate itu adalah Harus iseng dulu kitanya Jahil dulu gitu loh Jadi kayak bener-bener Merhatiin nih orang nih anehnya apa sih sebenernya Kok dia berbeda dari yang lain gitu ya Gimana caranya dia ngomong Nah biasanya dari otak jahil kita itu Akhirnya masuk nih langsung kesini Oh dia cara ngomongnya begini, begini, begini Nah kemudian Mempelajari bagaimana timbre suaranya Bagaimana pola dia mengatur nafas ketika bicara Itu urusan yang belakangan Kalo sekarang lo liat Kang Diki Apa yang lo bisa tinggalkan? Jangan, jangan, jangan Tapi banyak yang bisa gue tirukan dari dia Seperti? Seperti Ya misalnya Bagaimana cara Kang Diki bersikap gitu Ketika ngobrol sama orang-orang lain Terus Cara bicaranya Bijaksananya dia Kemudian bagaimana dia akhirnya Memutuskan untuk mundur dari dunia politik gitu Iya kalo impersonate itu berarti bukan cuma suara Secara gerakan Secara lo dandan pun begitu Isandri Bahkan Nia yang lebih luas lagi adalah Impersonate itu tidak hanya untuk benda hidup Misalkan nih Ya lo tebak ya gue impersonate siapa nih Oh itu hand sanitizer Pewangi, pewangi, pewangi di toilet Apa Juwi? Minyak wangi Bisa minyak wangi Bisa pewangi ruangan Nah begitu Bisa begitu Atau misalnya nih gue impersonate siapa nih Oh handphone getar Tidak Itu Bisa begitu Yang penting menghibur Jui bisa gak Juwi impersonate Nih saya impersonate siapa nih Coba Impersonate Gue tau Boneka angin Boneka dashboard Bisa gitu kan Bisa gitu kan Bisa gitu Tapi berarti sebenernya kayak di Youtube lo Di Youtube lo kan ada yang how to become Ya Itu berarti lo bener-bener ngasih tau Gimana caranya supaya lo jadi seseorang Supaya jadi tokoh tersebut Iya Di satu sisi banyak yang bilang kayak begini Nri Kayaknya lo gak takut lah nanti orang akhirnya jadi bisa Iya kan jadinya nanti banyak saingan dong kalo orang pernah belajar Oh jadi banyak saingan Gue selalu berprinsip Ini dari Kang Diki juga sih sebenernya Gatau Kang Diki inget apa engga Kang Diki pernah ngomong gini Rezeki itu tidak tertukar lang Jadi Semakin banyak lo berbuat baik Semakin banyak juga rezeki yang akan masuk ke lo gitu Jadi lo gak usah takut gitu Karena Menurut gue Dengan gue share Bagaimana ilmu gue ini Mudah-mudahan nanti jadi pahala jariah gue Ketika gue nanti Oh Eh buka Eh 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 Kan yang nangis saya Kan yang nangis saya Kenapa Kang Diki Kang Diki yang kesana Iya iya Kenapa harus kesini sih Emangnya Bagus ya sarungnya lah Langsung pengen pake sarungnya ya lah Tetap di Talkshow Yes Masih di Talkshow Di THS Lang Lang Lawat deh Ada apa lagi Ndri? Halnya Arman Maulana dikasih mic Nyanyinya lagu apa Lang? Hmm Arman Maulana Lemparnya belum Aku gak bisa liat Arman kalo gak lempar mic Hei Hei Mana mungkin suam Karena yang lebar man bukan sama Kang Arman Umi LV juga kan Umi LV ya Gatau tuh siapa yang duluan Tapi selain penyanyi nih Dulu juga pernah di depan Pak Presiden itu juga bisa ya Iya Pak Jokowi Oh tapi itu grogi Kang Aduh itu Lo nyesel gak? Lo nyesel gak? Pada saat itu Gila gue gak keluarin semua yang ada di otak Ya itu Itu yang gue rasain Pas pulang tuh gue gini Aduh kenapa gue gak ngeluarin impersonetnya Jadi gue cuman yang Ya gitu doang Aduh Tapi ya waktu itu sih Alhamdulillah beliau seneng banget gitu kan Happy kan Cuman pas pulang bener Ndri Gue aduh kenapa gue gak nunjukin gitu kan Ya gitu Nyeselnya disitu cuman Di satu sisi bener-bener seneng gitu kan Karena bisa impersonet langsung di hadapan orang nomor satu di Indonesia Dan Alhamdulillah Dia bahagia gitu Iya kalo misalnya Bapak menyaksikan Saya hanya ingin pada waktu itu Mendapatkan sepeda Gue masih digerikan loh Kalau yang paling favorit Yang paling favorit siapa? Kang ada telepon bentar Nah lo Iya Eh Bapak Mario Iya iya Pak Mario Mau ngomong sama Kang Diki Iya iya sebentar ya Pak Mario teguh mau ngomong Halo Kang Diki Iya iya Ngomong dulu sama Pak Mario Iya iya Pak Mari Sahabatku yang super Iya iya Pak Saya mau bertanya sama kamu Ayo silahkan Pak Kapan saya diundang kemari Terima kasih Pak Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Pak Baik Mam Mario ya Iya Oh Bapak lagi ngobrol sama Pak Hock Oh iya iya Pak Iya 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 Oh mau ngomong sama Pak Diki Hah? Iya 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 Pak Hock mau ngomong sama Pak Diki Rame Andrea Di mana ya mereka ya Iya Nggak tau Halo Halo Iya Pak Kang Diki Iya iya Pak Hock Iya iya Pak Hock Ini tadi saya lihat Katanya Bapak Mario mau diundang Iya 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 Kalau saya kapan kira-kira diundang Tapi Bapak jangan marahin saya ya Pak ya Saya sudah nggak mau marah-marah Oh udah nggak ya Pak ya Iya Cuman saya pengennya diundang Dan kalau nggak diundang nanti lama-lama sayanya kesal sama Kang Diki Oh iya udah 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 Saya undang Pak ya Cuman apa ya Makasih Pak Makasih Pak Aduh Banyak nih ya Promo ya Sering ngumpul kali ya mereka tuh ya Eh gimana kalau kita ajak mereka ngumpul sekarang yuk Hah? Gue boleh jambak lu nggak sekali-kali Selak Keren banget Keren banget Tapi beneran Lang Maksud gue Itu effort loh Orang tuh untuk mengikuti seseorang mengikuti tokoh Itu kan effort Dia belajar Dia ngeliat Karakteristiknya Suaranya Dan lu bisa kayak Nge-switch otak lu untuk berubah Ke orang lain itu dengan cepet Cepet Kalau itu memang karena latihan Kalau nge-switch Cuman kadang-kadang tuh memang Masih ada apa istilahnya kayak Hampir sama nih antara suara Pak Jokowi sama Mario Teguh Jadi itu sendiri masih coba untuk gue Pisah-pisahin gitu Kang Betul Dan setiap kali orang nanya Apakah semua orang bisa impersonate Gue selalu jawab bisa Karena ibarat nih Katakanlah Ini garis ini nih Garis ini Garis nada Range vokal kita Dari do Sampai dengan do lagi nih misalnya ya Nah Range vokal atau suara manusia Timber atau warna suara manusia tuh ada diantara ini Nih ada di sini Berarti sebenarnya kita tuh semua bisa ngikutin Tinggal kita cari Turunin Diberatin Dikasih agak lebih serak Seperti itu sebenarnya Jadi menurut gue semua bisa asal latihan Impersonate ini menurut Gilang ada masa depannya gak buat mereka? Gue itu sebenarnya berpikir Hmm Praktisnya adalah Dulu orang tidak mengenal stand up comedy Di Indonesia ya Iya Kemudian akhirnya muncullah Acara stand up comedy Entah kenapa gue sangat tertarik Di dalam dunia voice ini atau scan up voice ini Jadi tidak menutup kemungkinan one day Akan banyak orang-orang yang memiliki bakat untuk mengimpersonate Kemudian akhirnya ada satu wadah yang menyatukan mereka dalam sebuah kompetisi Karena jujur di luar sana Daber-daber yang ada di scan up voice lah Seperti misalnya Daber-daber anime, Manga Itu ketika mereka datang Jumpa fans itu udah kayak artisnya Kang Padahal mereka cuma ngisi suara doang Padahal ditunjukin bukan mukanya mereka Bukan mukanya mereka Tapi popularitasnya luar biasa Dan penghargaannya juga top banget Nah itu juga yang coba untuk kita angkat Di platform yang gue miliki juga Lu kalo ngikutin-ngikutin tokoh, ngikutin-ngikutin penyanyi Lu pernah dikomplain gak karena mereka gak suka sama gaya lu? Sejauh ini enggak ya? Serius lo Semua yang gue impersonate Itu Alhamdulillah semuanya bahagia Karena gue merasa Gue tuh mengimpersonate mereka Dengan cara yang betul Orang tertawa karena Oh iya mirip banget Jadi bukan gue akhirnya nge-nge Mario Teguh Bukan ngerosting apa-apa Ngerosting tidak sama sekali tidak ngerosting gitu Oke lu gak dikomplain sama artisnya Lu pernah gak dikomplain sama fansnya? Kalau fansnya pernah Wah itu repot tuh Jadi artisnya aja gak komplain Fansnya komplain kan Mereka tidak suka idolanya itu Disamakan dengan orang lain Idola mereka tuh satu-satunya Bahkan mungkin hampir ketara pengkultusan Sebegitunya Tapi Lang apakah komplain-komplain dari fans itu Yang membuat lu jadi nulis ini? Ini gue tulis pada waktu itu Gue pas lagi capek banget Terus kemudian coba untuk Searching nama gue sendiri kan Entah kenapa Yang muncul adalah Yang di bawah-bawah Ada beberapa orang nih Kayak satu orang itu Enggak sebenernya Cuman yang di bawah-bawah itu Tendensinya adalah Kayak nge-nge Jadi gue ngerasa Kayak mungkin selama ini Gue nge-MC acara dangdut Nah bagi sebagian orang yang tidak Memperhatikan bagaimana progres Atau proses dari perjalanan dangdut tersebut Yang makin kesini makin kesini Kita perbaikin pelan-pelan Mereka masih ngerasa Yaelah dangdut Gitu loh Yaelah acara begitu mah Nyanyinya 5 menit Commentnya 3 jam Betul Emang gak salah gitu Cuman Disatu sisi gue Kayak ngerasa Ya Gak gampang juga sih Kalo lu nge-MC acara begitu gitu Karena Lu harus ngontrol penonton Lu harus dengerin feeding Kemudian kalo misalnya ada debat Antara dewan juri Sementara durasi udah cepet Lu harus ngomong bagaimana gitu kan Tapi itulah dunia hiburan Jadi tidak seindah Kau iklan ya? Ya kan tau sih Tetap di Italkshow Di THS Masih di Italkshow di THS Dan masih bersama Ya gilang dirga Siapa bilang nih gilang dirga Ini mah Charlie Setiaben Makasih Henry Di bawah batu nisan kini Kau tersandarkan Kau tersandarkan Kasih sayang kamu Begitu dalam Sungguh ku tersangguh Ini terjadi Karena ku sangat cinta Armada Armada Rizal Armada nyanyi lagu Saat terakhir tuh gimana sih Lang? Coba kau lihat dirimu dahulu Sebelum kau nilai Kurangnya diriku Apa salahnya Hargai diriku Sebelum kau nilai Ntar-ntar Gua tuh lagi mikir Suaranya Itu kayak beda Nah itu Yang sering terjadi Kadang-kadang Jadi suka kayak gitu juga? Masih Karena kebanyakankah Orang yang lu tiru Atau Gimana Lang? Karena kurang tidur Suara akhirnya gak fit Sementara Kayak tadi gua bilang Kalau ibaratkan pipa Dari do Ketemu do Suara Rizal tuh Katakanlah yang di tingginya Nah Sementara Kalau lu kurang tidur Lu cuma bisa tiruin suara yang bawah-bawah Tapi kalau lu fit Lu bisa sampai dua oktav Berarti sebenarnya Walaupun lu nge-MC Lu nge-host Ya impersona tuh tetep kepake disitu Alhamdulillah akhirnya Ya Seperti peluru lah ibarat gitu Stand up juga Jadi komika juga bisa Betul Kayak Jui nih Misalnya lagi kita tiba-tiba kan Aduh Dead air nih Jui tiba-tiba bisa ngasih Sama One liner Jangan dong Jangan dong One liner dong Mending mukul triplex saya ma Itu udah one liner Mending mukul triplex Ya Iya Gimana Hollywood Gimana Hollywood Gimana Hollywood loh Kang Gue tuh Bener-bener pengen banget ke Hollywood Karena gue merasa bahwa Puncak dari dunia entertainment Untuk mahluk planet bumi adalah Di Hollywood Jadi gue pengen coba untuk kesana Ya minimal gue casting deh Masalah diterima Masalah gue masuk Atau gak masuk Bodoh amat Yang penting gue coba dulu Untuk tembus gitu kan Karena gue ngerasanya Nanti nih misalnya Ternyata gue di Menjelang Meninggal Pada saat Sakaratul maut Kemudian gue teringat Gue tidak pernah mencoba Hal yang gue inginkan Gue pasti akan nyesel Betul Jadi gue tidak mau hal tersebut Menjadi hal yang gue sesali Sehingga minimal gue harus coba dulu Sebelum jadi artis Sebenernya cita-citanya Dulu pernah pengen hamil Amil Akmil Akmil Sorry kok Akmil kok hamil Akademi militer Iya bener Karena waktu itu kan Jadi diantara sepupu-sepupu nih Kalau pas lagi pulang Lebaran kan pada ngumpul Ada satu yang udah masuk ke Ini waktu itu TNI AU Sepupu Nah terus kan dia kalau pulang tuh Pake baju pesiar kan Gagah banget Gagah banget gitu Iya semua saudara-saudara tuh Gagah banget gitu-gitu Nah sebenernya pada dasar dia Emang pengen dipuja aja anaknya Emang pengen dipuji-puji aja Jadi Oh kalau masuk tentara Kayaknya oke nih gitu kan Jadi Pas tes akmil Ternyata gak lolos Ya sempet stres juga Beberapa bulan tuh Ampe di kamar gitu-gitu kan Paling keluar kamar Kamar lagi gitu-gitu Cuma bengong gitu doang Ampe sebegitunya Karena gak lolosnya Gak lolosnya waktu itu Digugurnya di kesehatan Karena ada gejala mandel Tapi jujur sekarang pun Kalau misalnya ngeliat temen-temen yang dulu Satu angkatan udah ada yang lulus juga Atau ngeliat bapak-bapak TNI Yang bertugas tuh Gue ngerasa kayak Ih kalo dulu gue masuk Gue jadi seperti mereka ya Gagah gue gitu Gagah Masih begitu mas Temen sekolah saya sempet Telepon-telepon lu Dimana sekarang? Marinir Wah itu kayaknya seneng gue Temen marinir angkatan darat Kok? Satpam kolam renang Tapi lu Tapi pernah kuliah hukum Kuliah hukum pernah? Pernah Itu segala macem di cowok Itu barusan tadi Ngomongnya barengan karena feedingnya barengan ya? Iya Satu kuping Kalau saya dijelasin dong Oke terima kasih Iya jadi di fakultas hukum Waktu itu di Universitas Bengkulu Oke Satu semester kuliah tuh lancar aman Semester kedua tes akmil Kuliah inilah terbengkalai waktu itu Karena fokusnya ke tes akmil Karena yakin banget bakal lolos gitu kan Terus kemudian setelah gak lolos Ini terbengkalai Akhirnya ikutlah model 2008 Jauh ya lang ya Jauh Dari tentara ke model gitu Jauh banget Jauh banget Gitu jauh banget Tapi ya memang jalannya kesitu Jalannya kesitu Tapi orang tua gimana? Orang tua tuh pada saat Kalau untuk yang sifatnya akademis Mereka supportnya mati-matian Ketika gue memutuskan Enggak gue harus ke Jakarta Gue mau jadi artis Mereka berat sekali Terutama bokap Waktu itu Sempet gak ngomong tuh sama bokap Menjelang berangkat tuh Itu gue cari duit sendiri Nge-MC di tempat temen Gue jadi cleaning service di restoran temen Gue bilang Jadi misalnya Indri nih punya restoran Gue bilang Indri gue jadi cleaning service sehari aja Indri Gue cuma butuh duit buat beli ini Gitu kan Terus kata Indri Yaudah tapi bayarannya sekian Berapa waktu itu ya? 40 ribu apa 35 ribu gitu? 8 jam kerja Yaudah gak apa-apa Gue cuma butuh duit buat beli tiket Gue bilang gitu kan Yaudah akhirnya kerja Terus gue nge-MC sini Terus ngamen juga disana gitu Bokap gak tau tuh Akhirnya kekumpulan uang untuk beli tiket Setelah terbeli tiket Pas mau berangkat Nyokap gue tuh bungkusin nasi Buat gue makan Karena dari Bengkulu itu Bis itu menuju ke Jakarta tuh Perjalanan sekitar Gue lupa deh 24 jam Atau 28 jam gitu Jadi nyokap gue tuh Ngebekelin nasi Sama lauk gitu-gitu kan disimpen Udah pokoknya sebelum berangkat tuh Berangkatnya siang Gue makan dulu disitu Jadi nasi ini akan gue makan malamnya nanti Kayak gitu Dan bener-bener gue ngirit banget kan Di otak gue udah begitu Menjelang berangkat itu sekitar setengah jam Sebelum berangkat Bokap gue tiba-tiba manggil gue Sini Kata dia Kenapa? Nih ambil duitnya Satu juta waktu itu dikasih Terus gue kaget Bokap gue bilang gini Di Jakarta itu Orang kaya banyak Orang miskin banyak Orang jahat banyak Orang baik banyak Kalau lu mau jadi salah satu dari yang gue sebutin tadi Jangan nanggung Harus bener-bener jadi Karena yang nanggung gak akan jadi Kata dia gitu Jadi kalau lu mau jadi penjahat Jadilah penjahat sekalian Tapi kalau lu mau jadi orang baik Jadilah orang baik sekalian Satu juta dikasih Berarti di hati seneng dong Aduh gue gak perlu nyopet nih Gitu ya Bener Padahal niat kan waktu itu kan udah sih Oh dibis banyak orang nih Enggak tapi ternyata Akhir-akhir ini gue baru tau Itu tuh duit Satu-satu yang dimiliki bokap saat itu Ternyata tabungan beliau tuh ya satu juta satu juta itu Yang beliau sudah tabung sekitar Lima atau enam bulan Gitu Jadi dia bener-bener set Ngasih Udah Berarti lestu nih Udah Betul Buat papa Gilang tau papa tuh Sangat kuat orangnya Jadi Tidak mau menunjukkan air matanya Karena tidak mau terlihat Mungkin lemah di hadapan anak-anaknya Tapi Apapun yang papa rasakan Apapun yang papa inginkan sih Sebisa mungkin akan Gilang coba wujudkan Tapi pada intinya Tidak ada Orang tua Atau tidak ada Ayah yang lebih baik Bagi Gilang Selain papa Ya untuk papanya Gilang Kalau ada kesempatan untuk Ngangkat anak Silahkan anak Angkat saya Kang Diki aja hampir seumuran papa Hahaha Aduh Kenapa gak bapanya ngakat gue aja Kami dudukkan Maaf Mbak Mau nanya Udah ronde terakhir ronde awalnya kapan ya Saya gak pernah lihat ada ronde awalnya Mungkin saya tadi tak terlihat Oh kamu tidak terlihat Oh kamu tidak terlihat Masa sih Mbak Oh sebentar Kamu gak terlihat ya Iya Bener ternyata Cinta itu emang buta nih Hahaha Ini coba dong Siapa Kok main langsung-langsung bawa ronde terakhir Aduh Siapa sih Kang Hmm Siapa Emangnya Kimberly Kimberly Kim Panggilannya Kim Kim Bisa Kim bisa Ber bisa Lee Oh iya bener Tapi kalo saya bilang sih Dia tidak cocok namanya Kimberly Cocoknya Cocoknya apa dong Boleh gak Kamu aku kasih nama Bi Kenapa Bi Iya Karena kamu adalah bidadari di hati ini Hahaha Kimberly Kimberly Hah Nah ini Boleh lihat punggungnya gak Ternyata gak semua bidadari ada saya Aku ya Hahaha Masuk Buang tepuk tangan dong buat Kim Berling Huuu Kim ini jadi maksudnya apa Bahwa ronde-ronde ini tuh Maksudnya gimana sih Dia kan Angel Oh Angel Jadi kamu namanya Kimberly apa Angel Eh Maksudnya Angel Angel One Pride Angel One Pride Angel One Pride Oh One Pride Ampil kaget lho Hahaha Kamu emang biasa lihat orang berantem ya Ada orang yang liat berantem kayak gitu kan ngeri. Oh iya, apalagi cewek-cewek biasanya kalo ngeliat orang berantem kayak aww, aww gitu kan. Enggak kan, biasa pada teriak-teriak. Kalo aku teriaknya beda, malah kayak seru. Aku seru-seru aja kalo nonton orang berantem, soalnya udah terbiasa dari kecil. Tiap hari minggu kan selalu ada kayak pertandingan tinju gitu kan di TV. Nah, opaku tuh selalu style itu, selalu nonton itu. Tapi kayak tantangan tersendiri gak sih, Kim? Kalo misalnya harus ada di tengah ring? Tantangan tersendiri, karena biasanya aku ngeliat kayak orang pasti berdara-dara. Ada yang sampe kayak kulitnya kebuka gitu kan, dagingnya kayak mau keluar gitu, bonyok. Ya pasti udah harus berani, selain itu ya harus pede juga kan. Kalo lagi bawa papan ronde kan banyak banget yang nonton. Tapi gue pengen tau, awalnya dia sampe ngambil kerjaan itu apa? Tapi jangan kemana-mana, tetap di Italk Show with BHF! Kembali lagi di Italk Show with BHF, ada Kimberly yang juga ada Gilang Dirga disini. Kalo tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Gilang, sekarang kita mau tanya sama Kimberly. Tadi sebelum kita iklan, gue nanya, awal mulanya, lu bisa ambil kerjaan ini gimana? Lu kan dulunya DJ. Bukan DJ sih sebenernya ya, pertama kali jadi model, casting-casting iklan gitu. Gitu tuh ada castingnya gak sih buat jadi kayak kamu sekarang? Ada castingnya, ada castingnya. Harus seksi gak sih? Oh haruslah. Ya gak bisa lah gue. Bukan seksi gimana maksudnya? Hah, gak bisa. Diatah aja lang, kalo pake rok pendek. Udah berapa lama berkecimpung di dunia ini? Baru setahun sih, kalo di Angel Swan Pride baru setahun. Sebelumnya DJ, dua tahun. Sebelumnya lagi ya casting-casting iklan gitu. Sebelumnya lagi kuliah. Itu motivasi apa yang membuat kamu menjadi seperti itu? Apakah keluarga atau memang karir seperti gue? Atau pengen nyoba. Ya selain pengen nyoba ya, ya pengen cari uang lah. Ya karena saya denger soalnya kamu juga tulang punggung keluarga. Saya belum tanya lagi keluarga siapa, pasti. Keluarga dia lah. Ini apa yang nurusin keluarga orang? Tapi walaupun dia tulang punggung keluarga, Kak. Mungkin kamu adalah tulang rusuk aku yang hilang. Asiii. Ya Allah lang. Kasih lagu, lagu apa yang cocok buat dia? Kalah habis sudah waktu ini. Kalah gitar sisa untuk dunia. Kalah aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Kamu lebih suka ngeliat cowok nyanyiin kamu apa cowok gebuk-bukan? Ah iya ayo. Ayo bener. Suka liat juga cowok nyanyi tapi seru juga ya ngeliat cowok berantem. Mungkin berantem sisa cintaku. Selagi juga, lagu itu. Takut, takut. Kamu kan jadi tulang punggung cerita seperti apa? Jadi dulu pertama kali pas udah mau tamat SMA, aku kan pengen jadi di sekolah itu aku tuh aktif di pramuka segala macem pas kibrakan. Iya. Aku tuh tujuannya pengen banget jadi kuat. Cuma karena waktu itu mamaku sakit, jadi ga ada biaya, ya udahlah aku mikir ya udahlah. Nah pas aku lulus SMA itu umur aku 16 tahun kan dan itu belum dapet ijazah SMA waktu itu kan 3 bulan baru dapet ya. Aku kerja di salah satu perusahaan finance. Nah pas dapet gaji pertama mama aku malah bilang gini, Iren kamu, aku dipanggilnya Iren kalau dia. Oh. Mama aku bilang gini, Iren itu gaji kamu yang pertama, alangkah baiknya itu kan harta sulung kalau misalnya di agama aku. Harta sulung, alangkah baiknya kamu taruh semua di gereja aja. Nanti gimana kedepannya biar ajalah Tuhan yang mengatur. Bener, biar berkah gitu ya. Iya gitu. Ya udah aku ga mikirin lagi mau bayar kos gimana, mau segala macem gimana kedepannya. Udah aku kasih aja semuanya. Nah berjalan di bulan kedua aku kerja, tiba-tiba aku lagi pulang dari tempat kerja, temen aku dateng. Iren, Iren aku tadi abis keterima loh, beasiswa loh. Wah seneng banget ya. Dalam hati kan kayak mau nangis gitu kan. Iya, iya. Aku pengen juga loh. Nah tiba-tiba dia ngomong kayak gini, padahal aku ga pernah sama sekali ngomongin itu. Eh gimana kalau besok kita pergi aja, siapa tahu kamu bisa keterima. Karena soalnya yang kayak orang penting di fakultas itu omnya dia. Aku bawa berkas dan aku keterima. Itu di Politeknik nanti di Manado. Oh di Politeknik wih. Yang tadinya aku harus mikirin uang kuliah, tapi ketika aku berserah sama Tuhan, Tuhan malah kasih berkat yang lebih dari itu. Aku kuliahnya gratis, bahkan perbulannya aku dapat uang dari pemerintah. Wih keren. Itu kan dapat 600 ribu doang perbulannya, sedangkan aku harus bayar kos. Aku kumpulin uang. Akhirnya tahun berikutnya aku pindah di Universitas Samratulangi. Aku masuk hukum, jurusan hukum. Kadang-kadang ya netizen atau masyarakat itu cuma ngelihat ketika kita udah jadinya. Ya. Mereka tuh nggak tahu proses buat sampai kejadinya seperti apa. Kayak Kimberly punya cerita sendiri gitu. Karena Gilang juga punya cerita sendiri. Tapi nggak kepikiran, ah nyopet ah kayak Gilang tadi. Beda, dia tidak sekriminal laki. Tidak senekat aku. Cerita dong dua-duanya nih, siapa terserah duluan. Awal-awal hijrah ke Jakarta gimana? Coba. Kalau aku menakutkan nggak sih, aku bawa lucu aja. Kadang namanya pendatang uang dikit lah. Jadi kalau beli makan, misalnya aku beli capcay nih. Kita beli capcay, nasinya dua. Nah itu dibagi, satu nasinya itu dibagi. Buat pagi, buat sore. Udah lauknya cuma capcay, nasinya dibagi-bagi lagi buat beberapa kali. Nih dulu tuh jadi pernah, aku tuh kan tinggal sama om di daerah Serpong ya. Shooting di Cibubur. Kalau mau ke Cibubur dari Serpong harus naik bis dari Uki. Nah dari pas pulang dari Cibubur menuju ke Serpong. Udah malem tuh. Nggak ngambil nasi kotak, karena nasinya belum dateng malemnya, makan malemnya. Terus pas di Uki, duit itu tinggal 7.000. Nah bis itu 2.000 waktu itu kalau nggak salah. Kemudian gue harus menyisakan 4.000 untuk naik ojek. Masuk nih ada abang-abang ke dalam bis itu. Lontong, 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 lontong. Gitu kan suka ada yang jualan lontong sama tahu gitu. Sambil nyadorin yang seribu tadi. Bang, lontongnya berapa? 1.500 deh. Aduh, 1.500. Tengah aja bang kalau gitu. Kenapa gue nggak bilang gitu ya? Terus abis itu gue tarik lagi, gue bilang gini ke abangnya. Ya udah bang kalau gitu nggak jadi. Nggak lama abangnya balik lagi. Ya udah nggak apa-apa, seribu aja. Dikasih sama abangnya. Terus abis itu, ini belum selesai nih. Abis dari situ gue buka nih. Makannya pelan-pelan banget. Dinikmatin banget. Bukan menikmati. Apa? Kalau gue makan buru-buru, gue keselak. Gue nggak ada duit beli minum. Kalau Jui pernah ngalamin kayak gitu, Jui pertama kali ke ibu kota. Dia sampai sekarang ya, Wih. Saya langsung ke ibu kota, Kang. Kalau kayak Gilang dikasih minum, saya nggak pernah minum dulu. Tapi? Makan yang beli mie instan, kuahnya banyakin. Eh tapi katanya Pak Karni datang ya? Ya Pak Karni datang. Dan khusus untuk closing di segmen ini, saya minta Pak Karni langsung. Boleh-boleh. Wah kehormatan banget itu. Aku tidak di briefing. Pak Karni. Pemirsa. Anjunya. Pemirayang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di eTalk Show with BHL. Oke masih di eTalk Show with BHL. Bakalan ada jadi angel one practice atau nggak? Kira-kira ada yang mau lu cape lagi nggak sih? Nyaman sih nyaman. Tapi tetap pengen sesuatu yang lebih lah pasti. Ya kan? Kalau milih pacar pengen yang dua apa muda? Ya jodoh mah nggak ada yang tau ya. Ada yang tau memang. Tapi sudah adakah ketertabikan kamu dengan salah satu? Kalau pacar ada. Oh pacar ada. Pacar kamu dukung nggak kamu jadi angel practice? Dukung. Dukung. Gerakan pertama. Gerakan pertama. Gerakan pertama di tiktok. Kemudian gerakan kedua. Gerakan kedua. Oh. Ting-ting challenge ya. Iya bener-bener. One, two, three, go. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah. Ada satu lagi gerakan yang pasti ada di tiktok. Nama gerakannya woh. 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 Woh tuh kayak gini. Misalnya kayak dilempar orang. Set. Terus diambil. Set. Woh. Iya. Nah. Jadi kayak. Ini manimba kalau gini. Gitu. Misalkan. Misalkan ya. Aku lempar ke kamu ya. Terus nanti kamu langsung. Woh. Oke siap. Kasih musik. Lempar. Woh. Ambil dulu. Woh. Gitu gitu. Lempar lagi. Bagus. Ambil. Enggak tinggi. Ambil. Ngelempar. Enggak tinggi. Cuman sini tadi ngelemparnya. Enggak dikasih tau. Maaf. Coba ya sekali lagi ya. Kita ke Indri dulu baru ke Indri ya. Oke sip. Siap. One. Two. Three. Three. Go. Ambil Dri. Hah. Gue? Oh iiii. Maaf. Aku yang salah. Punya gue? Aku yang salah. Aku cuma ngasih satu. Harusnya aku ngasih dua. Raup. Ini dua ya. Biar gak rebutan. Iya 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 Siap ya Satu dua tiga Set Ini kan Ya kan lepaskan ke situ Sini kasih gua Kayak nangkap rambutan ya Aduh Saya sebetulnya sejam lagi kuat Banyak sekali Apa Aduh 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 Padahal Kang Diki itu pesilat loh dia Aduh Aduh Kang Diki itu pesilat sebelum minum pil KB ya Iya Kalo Gilang sendiri kan selain Hollywood apa? Pengen bikin konser impersonate sebenernya Kang di Indonesia tuh Yang Sebenernya kan tokoh-tokoh yang bisa impersonate tuh kan banyak nih Ada Aku Ada Rina Nose gitu Ini ngebayangin kalo misalkan Dibikin dengan betul-betul proper kayak konser gitu Ada orkestra Kemudian bener-bener dikonsep dengan sangat baik Dan Kita berdua misalnya ngikutin siapa, siapa, siapa Kemudian Mungkin Gua akan lega untuk Berangkat ke Amerika Karena setidaknya gua sudah pernah Nih Kualitas gue Gua berangkat sekarang Gitu Luar biasa Terima kasih Gilang Sama sama kak Gilang makasih 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 Tadi katanya ada permintaan jadi Trump ya Untuk closingnya Trump? Enggak, jangan dong Aku belum ngulik terlalu dalam Belum juga Karena dia masih dalam proses Sebenernya kayak impersonate sama Kau Mika sama aja mereka gak bisa Langsung Jika kamu ingin menjadi Donald Trump Wow Oh baru gitu Kau harus belajar Wow As a huge thing Hmm You cannot Do I don't wanna play anymore Hahaha Kita akan ketemu lagi minggu depan di Italk Show with Behe Sampai ketemu lagi Kromosound Terima kasih